Halo semuanya Semua orang juga tau, kalau di tetap surai yang kita tinggali, kita hanya punya satu matahari. Itu pun kita sudah sering merasa kepanasan. Tapi kebayang gak sih guys, kalau kita punya lebih dari satu matahari? Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Science Populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Nah, matahari adalah sesuatu yang sangat penting bagi bumi. Keberadaannya sebagai sumber energi maupun cahaya memberikan manfaat yang begitu besar bagi seluruh makhluk di bumi. Matahari pada dasarnya adalah sebuah pembangkit fusi nuklir yang maha besar. Di abetiknya, pusat peta surya ini memfusikan 620 juta ton hidrogen menjadi 606 juta ton helium di intinya. Ini menggambarkan dasarnya energi yang dihasilkan oleh matahari yang sampai ke bumi. Tanpa Matahari Kehidupan di muka bumi menjadi mustahil, bahkan beberapa tempat di bumi tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Menyedikannya, contohnya di Ryukan, Norwegia. Penduduk kota Ryukan di Norwegia merupakan orang-orang yang malang karena tidak mendapat sinar matahari yang cukup. Tapi hal ini sekaligus membuat mereka beruntung karena memiliki pengalaman unik yakni hidup dengan matahari buatan. Bagaimana tidak sepanjang sejarah kota tersebut berdiri, para penduduk tidak pernah disinari matahari secara penuh sepanjang tahun, terutama pada bulan September hingga Maret. Pasalnya kota Ryukan terletak di sebuah lembah yang curam dan dipagari oleh pegunungan yang tinggi. Akibatnya, sinar matahari selalu terhalang dan membuat kota ini nampak selalu dalam suasana senja alias gelap. Yap, beda tipis dengan remang-remang. Dulu, untuk merasakan kehangatan sinar matahari, penduduk harus naik kereta gantung agar bisa sampai ke puncak gunung dan berjemur. Cukup merepotkan ya, gengs. Selain sebagai sumber cahaya, matahari juga dibutuhkan oleh penduduk agar bisa menikmati asipan vitamin D dan manfaat dari cahaya matahari lainnya. Hingga pada tahun 1913, muncul ide yang membuat kaca cermin raksasa untuk bisa memantulkan cahaya matahari ke tengah-tengah kota. Namun ide berlian ini terhalang dengan teknologi saat itu yang belum memungkinkan. Barulah di tahun 2003, berkat Martin Anderson, seorang warga yang menjadi penggara komunitas, akhirnya rencana ini benar-benar terwujud. Beberapa pemer cermin raksasa berukuran 17 meter persegi dipasang pada salah satu bukit di ketinggian 450 meter. Cermin-cermin tersebut memantulkan sinar matahari ke arah alun-alun atau pusat kota dengan area 600 meter persegi, yang dikendalikan secara komputerisasi, sehingga bisa menyesuaikan sudut kemiringan untuk menghasilkan pantulan matahari yang maksimal dalam durasi yang cukup panjang. Yap, tentu saja cahayanya tidak seterang aslinya sih, tapi lumayan lah ya, senslovers. Coba lihat aja nih orang-orang yang kegerangan dengan senang dengan adanya cahaya matahari ini. Proyek matahari buatan ini menelan biaya 850 ribu dolar, meskipun beberapa warga tidak menyetujuinya. Namun alhasil, pusat kota Ryukan kini menjadi spot favorit penduduk kota. Bukan itu saja, berkat keunikan ini, Ryukan menjadi lebih terkenal dan makin banyak orang yang berkunjung untuk merasakan pengalaman menikmati cahaya dari matahari buatan ini. Tapi, bicara soal barang tiruan kawai alias ciplakan, kini belajarlah ke negeri China. Di negeri tirai bambu ini, apapun bisa dibuat tiruannya, termasuk matahari dan derambulan, lho, senslovers. Jadi, gak hanya handphone mewah atau barang-barang elektronik branded yang punya replika ya. Melalui Institute of Plasma Physics China yang tergabung dengan Chinese Academy of Sciences, mereka malah membuat sebuah matahari yang asli buatan. Lho, buatan kok asli ya? Maksudnya, tidak seperti dirudukan, Ryukyu yang hanya memantulkan cahayanya lho. Matahari buatan China ini adalah versi miniatur alias replika matahari yang dikembangkan dalam sebuah tokamak atau fasilitas fusi nuklir bernama Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Sebagai info saja, tokamak adalah sebuah reaktor fusi. Istilah tokamak berasal dari singkatan toroidal naya kameras magneti minda tukas kami, yang bila diterjemahkan dari bahasa Rusia, artinya ruang toroidal dengan coil magnetik. Reaktor fusi tokamak ditemukan pada tahun 1950 oleh ilmuwan Soviet Igor Yevgenyovich, Tam, and Andrei Sakharov. Alat berbentuk donat yang berfungsi untuk memproduksi medan maktet yang sangat kuat dengan panas yang luar biasa tinggi dengan meledakan partikel yang lebih besar nih, gengs. Nah, dengan alat tokamak inilah replika matahari berukuran kecil diciptakan. Prinsipnya sama dengan menjaga sebuah bintang tetap terbakar sehingga tetap memberikan panas yang super tinggi dan memicu reaksi fusi sebagaimana proses kerja matahari. Reaktor fusi tokamak buatan Cina ini dikabarkan telah mencapai suhu lebih dari 100 juta derajat Celcius. Dengan daya pemenasan hingga 100 MW, ekstrim kan, Sandlovers? Suhu 100 juta derajat Celcius itu 6 kali lebih panas luar inti matahari yang cuma 15 juta derajat Celcius. Wow, yap, untuk mencapai tahapan fusi nuklir, sebuah reaktor harus mencapai suhu minimum 100 juta derajat. Bila proyek ini selesai atau dengan lain kata matahari buatan ini berhasil, kita akan mendapatkan sumber energi bersih yang berlimpah. Ini artinya, sebuah sumber energi berukuran relatif kecil hanya sekitar 6 kali lapangan bola dengan hasil yang jauh lebih besar. Tidak perlu lagi energi nuklir yang beracun dan mematikan serta batu barang yang merusak dan tidak berkelanjutan. Para ilmuwan memperkirakan matahari buatan ini akan memberikan kesempatan kedua bagi bumi kita yang sedang menghadapi perubahan iklim yang mematikan. Terkesan over optimistis memang si Sense Lovers, tapi paling tidak ini sudah bisa memberikan gambaran kayak gimana rasanya memiliki matahari buatan. Terima kasih telah menonton Sense Populer dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!